Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran Lalu apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran? Berikut pengertian sejarah dan keutamaannya Pengertian Nuzulul Quran Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Secara bahasa Nuzulul Quran berarti dari dua kata yakni Nuzul menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan Al-Quran, kitab suci umat Islam Sehingga Nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi Sedangkan makna secara lengkap Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk dikunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam Sejarah turunnya Al-Quran Ayat Al-Quran pertama yang turun pada surat Al-Alak ayat 1-5 turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi Oleh karena itu, Nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan Dasar dari peringatan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Angfal ayat 41 Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi dua tahap Yakni, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Laylatul Qadar dari Lawil Mahfuj ke langit dunia Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode Yakni, periode Mekah dan disebut ayat Makiah Dan periode Madinah yang disebut dengan ayat Madaniah Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah Atau paham terkait keimanan dan tawhid dasar ajaran agama Islam Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat Atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah Terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surat Al-Ma'idah ayat kelima Keutamaan Nujulul Quran Berikut ini adalah keutamaan malam Nujulul Quran Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi pada 17 Ramadan Lebih baik dari seribu bulan Disebut lebih baik dari seribu bulan memiliki makna Bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam Nujulul Quran Lebih baik dari amalan yang dilakukan selama seribu bulan Hal itu berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3 Diampuni dosanya Orang yang menghidupkan malam Nujulul Quran Akan mendapatkan ampunan dari Allah Hingga diibaratkan seperti bayi yang baru lahir Malam penuh berkah Malam Nujulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Duhan ayat 3 Selain itu disebutkan malam penuh berkah Karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam salah satu malam di bulan Ramadan Sahabat yang beriman Itulah pengertian dari Nujulul Quran Dan keutamaan dari malam Nujulul Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Membasuki bulan suci Ramadan Terdapat amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan oleh umat Islam Salah satunya yaitu sholat tarawih Meskipun sunnah Namun sholat tarawih memiliki keutamaan yang istimewa Bagi yang menjalankannya Apa saja keutamaan sholat tarawih? Sebelum tahu tentang keutamaan sholat tarawih Kita perlu tahu pengertiannya ibadah malam di bulan Ramadan tersebut Salah tarawih sendiri merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan Kata tarawih secara bahasa berasal dari bentuk jamak dari kata tarawihah Yang artinya yaitu istirahat Dinamakan tarawih karena setiap dua rokahat sekali ada istirahatnya Biasanya selama itu akan diisi dengan bacaan zikir atau sholawat nabi Sholat tarawih disebut juga dengan sholat kiam Ramadan Yaitu sholat yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan Dengan sholat tarawih juga menjadi jembatan umat Islam untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT Dalam pelaksanaannya para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih Ulama salab 4 majhab hampir semua sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rokahat ditambah dengan witir 3 rakaat Ulama lain berpendapat bahwa tarawih boleh dilakukan 8 rakaat Waktu pelaksanaan sholat tarawih yaitu dimulai setelah sholat isya dan berakhir sampai terbitnya pazar Bagi yang belum melaksanakan sholat isya maka harus melaksanakannya terlebih dahulu Karena tidak sah hukumnya jelang melaksanakan sholat tarawih tetapi belum mengerjakan sholat isya sebelumnya Hukum melaksanakan sholat tarawih Hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akadah atau amalan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan Hal ini didasari dari hadis-hadis riwayat muslim Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Berang siapa yang melaksanakan kiam Ramadan dengan didasari iman dan ikhlas karena Allah Maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu hadis riwayat muslim Keutamaan sholat tarawih Menjadi salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan tentu sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan bagi setiap orang yang mengerjakannya Satu Diampuni segala dosa baik di masa lalu maupun sekarang Salah satu cara melebur dosa adalah dengan menjalankan sholat tarawih Tidak hanya dosa di masa sekarang akan tetapi Allah juga akan mengampuni dosa di masa lalu setiap umatnya Tentu saat mengerjakan harus dengan hati yang ikhlas dan tulus Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis riwayat Ibn Bukhari dan muslim Dua Mendapat pahala Setiap amal ibadah yang kita kerjakan pasti akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Tentu kecuali ibadah sunnah sholat tarawih Bahkan pahala yang Allah berikan akan berlipat karena dikerjakan pada saat bulan Ramadan Tiga Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Mengerjakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Secara perlahan kita akan menyadari betapa besarnya kuasa Allah yang diberikan kepada setiap manusia Terutama nikmat sehat dan kesempatan untuk menjadi umat muslim yang lebih baik Empat Sholatnya ibarat sholat semalam suntuk Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmiji Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai Maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam suntuk Tak hanya itu Masih banyak keutamaan lainnya Berikut merupakan keutamaan sholat tarawih pada 10 malam pertama bulan Ramadan Sholat tarawih sangat penting untuk dilaksanakan karena memiliki keutamaan yang luar biasa Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Ali bin Abi Talib yang terdapat dalam kitab jurutun nasihin Nabi SAW ditanya tentang keutamaan tarawih pada bulan Ramadan Lalu beliau menjawab Pada malam pertama Ramadan Orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Sehingga dirinya suci seperti ketika dilahirkan pertama kali oleh ibunya Pada malam kedua Ia dan kedua orang tuanya diampuni dengan syarat kedua orang tuanya mu'min Pada malam ketiga Seorang malaikat berseru di bawah aras Mulailah kalian beramal semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu Pada malam keempat Pengamalan sholat tarawih akan memperoleh pahala Seperti pahala membaca kitab Taurat, Inzil, Zabur, dan Al-Quran Pada malam kelima Allah SWT memberikan pahala kepadanya Seperti pahala orang yang sholati Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa Pada malam keenam Allah memberikan pahala kepadanya orang yang melaksanakan sholat tarawih Seperti pahala orang yang bertawab di bayi tulma'kmur Kemudian dia juga akan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas Pada malam ketujuh Seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa Dan kemenangannya atas Piraun dan Haman Pada malam kedelapan Allah akan memberikan apa yang pernah dia berikan kepada Nabi Ibrahim Pada malam kesembilan Orang yang melaksanakan sholat tarawih Seolah-olah dia beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW Di malam kesepuluh Allah memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat 5. Menyehatkan Badan Keutamaan sholat tarawih yang terakhir yaitu dapat menyehatkan badan Selain beberapa keutamaan mulia yang didapat Sholat tarawih juga menyehatkan badan Karena gerakan sholat yang dilakukan secara berulang-ulang dapat membakar kalori dari makanan yang telah kita konsumsi sebelumnya Sahabat yang beriman Demikian tadi penjelasan mengenai keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan Jika aktivitas di malam hari tidaklah fadat Usahakan untuk mengerjakan sholat tarawih Semoga dengan ada informasinya tersebut dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.